Musik Lokasi wisata di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ini mendadak berubah menjadi tempat dugan. Ratusan orang asyik berjoget meski harus berhimpi. Dalam video yang beredar, tidak tampak mereka menggunakan masker. Seolah tak takut lagi dengan bahaya COVID-19 yang masih melanda negeri ini. Aksi joget bersama di Pantai Mutiara dan Danau Foto, Kecamatan Mawasengkan, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ini pun beredar luas. Karena mereka memang sengaja merekam dan mengunggahnya di media sosial. Aksi ini diduga dilakukan sebelum petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian. Petugas dan pengelola tempat wisata pun membubarkan kerumunan warga dan memaksa pengunjung yang tidak mengenakan masker untuk pulang. Karena memang tidak ada penutupan tempat wisata dari pemerintah daerah ataupun dinas pariwisata, maka tempat-tempat wisata tersebut padat diunjungi oleh para pengunjung. Kerumunan warga diduga terjadi karena pemerintah setempat tidak menutup dan tidak membatasi pengunjung tempat wisata. Pihak kepolisian akan memanggil pengelola tempat wisata dan pemerintah setempat terkait insiden kerumunan warga. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, INews, Melaporkan.